2 Tawarih 26 ayat 3 ayat 5 ayat 16 Uzziah berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yecholia dari Yerusalem. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki baik Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Renungan kita berjudul Raja Uzziah atau Azariah. Beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Raja Uzziah menjadi raja sejak usia 16 tahun. Sungguh usia yang sangat muda. Ia memerintah selama 52 tahun. Berarti kalau kita hitung, umur kematiannya adalah 68 tahun. Seringkali orang merasa bangga dengan umur kekristenannya. Namun, ada hal yang perlu diwaspadai. Tercatat di sana, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Di 2 Tawari 26 ayat 16. Itu hal pertama yang kita renungkan. Setelah kita menjadi kuat, jangan tinggi hati. Yang kedua, Tercatat di sana, ia mencari Allah selama hidup Zakariah. Tercatat di 2 Tawari 26 ayat 5a. Ironis, karena arti nama Uzziah atau Azariah adalah Tuhan itu kuat atau menolong. Sementara penggalan ayat tersebut di atas menyiratkan bahwa imannya bergantung pada seseorang bernama Zakariah. Pokok renungan kita yang kedua adalah, Iman kita kuat hanya karena pertolongan Tuhan semata. Tidak bergantung pada kekuatan seseorang atau manusia. Yang ketiga, Tercatat, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Di 2 Tawari 26 ayat 5b. Pertanyaannya adalah, Setelah berhasil, Apa yang perlu kita perjuangkan? Belajar dari akhir hidup Uzziah, Jawaban yang benar adalah, Tetap setia. Ini pokok yang ketiga. Tercatat di 2 Tawari 26 ayat 16. Yaitu, Tetaplah setia. Tuhan Yesus penyertai kita semua.